Pemirsa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah telah berlangsung selama 10 hari sejak ditetapkan resmi oleh pemerintah. Hal ini tidak menyurutkan aktivitas belajar-mengajar di dunia pendidikan, justru menjadi momentum untuk meraih pahala. Berikut liputannya untuk Anda. Bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah telah berlangsung selama 10 hari terhitung sejak ditetapkan pemerintah pada tanggal 12 Maret 2024. Hal ini tidak menyurutkan semangat beraktivitas dalam kegiatan belajar-mengajar di dunia pendidikan. Seperti salah satu sekolah menengah pertama favorit yang ada di kota Campi ini, Pada saat bulan suci Ramadan, dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Jambi, Neti Hasana. Sekolahnya menjalani kegiatan belajar-mengajar yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Di antaranya pulang 10 menit lebih awal, serta memfokuskan kegiatan di dalam ruangan ketimpang luar ruangan. Hal ini didasari oleh peraturan dari pemerintah kota Jambi. Ia juga menambahkan terkait kesehatan murid di sekolahnya saat Ramadan, terpantah cukup baik atau tidak ada yang sakit. Kami dari SMP Negeri 7 Kota Jambi, di bulan suci Ramadan ini melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu kami masuk jam 7, kemudian kami pulang jam 12, istirahatnya seperti biasa, dua kali. Dalam proses belajar-mengajarnya itu, setiap satu jam pembelajaran kami pakas menjadi 10 menit, jadi pulang lebih awal. Kami pulang jam 12, itu proses belajar-mengajar, selesai, dilanjutkan dengan sholat zuhur bersama. Terima kasih untuk selama ini salah satu pengetahuan kami di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Siswa-siswa kami, Alhamdulillah dalam keadaan sehat, karena kami juga menghimbau kepada siswa, bagi siswa yang berkuasa untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar kelas. Jadi kalau misalnya mereka istirahat, melakukan kegiatan di dalam kelas saja, misalnya seperti membaca atau mengerjakan tugas lainnya. Sementara itu, Guru Agama Islam SMP Negeri 7 Kota Jambi, Ahmad Yasir, mengatakan, pihaknya juga akan mengadakan ragam kegiatan keislaman selama Ramadan, diantaranya pesantren kilat. Selain itu juga pihaknya menggelar zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini dari murid untuk murid, serta beberapa pekerja di sekolah. Tentunya zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu. Setiap Jumat kami pagi, ya sinan di lapangan sekolah, itu satu, selama Ramadan. Kemudian kegiatan berikutnya ada kita berbuka bersama, seluruh kelas, dan kita ada nuzulur Quran dan ada tarwih bersama. Kemudian kita ada juga pesantren kilat khusus kelas 7. Kemudian kita ada juga mengadakan zakat fitrah dari anak untuk anak oleh anak, supaya anak merasakan bagaimana solidaritas kekuatan bersaudara mereka sama Islam, untuk membagi bagi mereka anak-anak yang tidak mampu di sekolah ini. Jadi, zakat fitrah itu akan kita salurkan, mulai dari siswa-siswa yang tidak mampu, maupun pekerja-pekerja cleaning service yang ada di sekolah ini. Jadi, mereka belajar zakat fitrah untuk mereka sendiri. Nah, itu antara lain yang kita lakukan di sekolah ini, dan itu diikuti oleh seluruh anak yang beragama Islam, tidak ada kendala dalam ini, anak-anak patuh semua, bagus-bagus.